Mie Lidi manis dari nasi kakak, enak banget nih kak Ayo siapa yang suka mie Lidi, biasanya ada yang rasa daun jeruk, tapi kali ini rasa joklat Pertama halusinasi, aduk, sampai lembut kakak, tambahin tapioca, tepung beras, tambahin minyak, aduk Boleh ditambahin air anget ya, aduk, tercampur rata kakak, bagi-bagi deh, gulung-gulung, sampai tipis kakak Rapikan ya, terus potongin kecil-kecil, kayak gini kakak, jadi banyak Goreng-goreng-goreng, di minyak panas, api sedang kakak, sampai mengering ya Dan angkat deh, saus coklatnya, cukup campurin susu bubuk coklat, kental manis, dan air Aduk, wah, malam-malam enaknya bikin pancake mini, rasa joklat dan macam, bikinnya dari nasi lho Hmm, enak banget lho kak, ayo yang suka ngemil malam-malam, bikin ini aja yuk Nama halusinasi, ceplokin telur, gula, air, aduk, ser, tambahin trego, aduk Kasih vanila, aduk, sering kakak, biar lembut, tinggal panggang deh, pake sendok kecil-kecil kayak gini ya kak Di api sedang kakak, terus balik-balik deh, tuh kecoklatan bawahnya Tinggal tunggu dingin dulu nih, baru siap makan ya Sambil nunggu, aku mau kasih tips nih kulit anti kering, hayo siapa yang semalaman tidur di AC Pasti bikin kulit jadi kering gitu kan Sini-sini aku kasih tips nih, yups, tentu dong pake bodi serum dan bodi krim dari Scarlet nih Aku punya buktinya nih kak, pertama pake bodi serumnya dulu ya Aku pake yang joli, tinggal diusapin ke kulit kayak gini kakak Baru tuh pake bodi krim, cara pakenya juga sama dan aromanya itu bener-bener wangi banget Kulitku jadi lebih lembab dan terlihat sehat, cocok nih buat kakak yang punya kulit kering Pokoknya kapok banget deh, diturut semalaman, kena AC, bikin kulit kering Saatnya aku dan kakak lebih menjaga tubuh masing-masing yuk, karena tubuhmu berharga Sosis kentang, sastang, sastang, enaknya apalagi dimakan pas masih anget-anget gini loh kak Aku punya kentang, dipotong-potongin kecil kayak gini kakak, dan balurin tapioca ya Aduk, wuhu, terus sosisnya kita rebus dulu ya kak, dan potongin kayak gini loh kak Tesuk-tesuk deh, ke pembalutannya campurin terigu, ceplokin telur, garam, baking powder Aduk, tambahin air sedikit-temis sedikit, aduk, sampai kayak gini kakak Balurin deh di sosisnya, dan tempelin kentangnya juga kakak Goreng-goreng-goreng di minyak panas api sedang kakak Goreng sampai kecoklatannya Cilar, cilar, aci telur dari nasi, kasih saus sambal, dan balado Hmm, enak banget nih kak, kalau kakak bikin sendiri bisa jadi banyak loh Pertama, halusin bawang putih, garam, aduk, halusin nasi, aduk, sampai lembut kakak Tambahin tabiaka, minyak, aduk, tercampur rata kakak Bagi-bagi adonan deh, gelung-gelung kakak Terus potongin kecil-kecil juga deh Air rebusannya, kasih minyak, dan masukin acinya kakak Mengabung di langit-langit nih acinya Angkat deh, tiriskan kakak acinya Kalau biasanya dijual di abang-abang, biasanya kayak gini nih Dituangin minyaknya dulu, dan tunggu panas ya Hmm, jadi kangen jajanan SD ya, biasanya aku suka beli 5 ribuan, udah dapet banyak loh kak Kalau aku, sukanya dicampur mie telur gitu, biar lebih kenyang makannya Ada yang sama gak? Terus aku sukanya dikasih saus sambal dan baladong juga tuh Wah, enak banget kak, yuk yuk bikin yuk di rumah Kak, coba bikin yang asin-asin berkuah kak Oke dah, yuk bikin odeng goreng kuah pedas dari nasi Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan di harganya? Pedas mantep banget Sama halusin nasi, ceplokin telur, tambahin bawang putih, garam, lada, kaldu bubuk, air, henduk Sering kakak, tambahin terigu, tapioca, daun bawang, henduk Kasih minyak ya, biar gak lengket kakak, henduk Nah, tinggal dituang-tuang-tuang di teflon yang udah panas kakak Tuh, sesimpel itu kan bikinnya, dan aslin itu enak banget dong Kalau udah tinggal digulung-gulung kayak gini kakak Tuh, udah mirip odeng kan, celupin di obyokan telur kakak Dan goreng-goreng-goreng di minyak panas sampe kecoklatan deh Nah, kuahnya juga simpel loh, aku pake cabai bawang aja deh Menurut gini udah guris sih, jadi gak usah numis bawang putih lagi Tuh, mantep banget kan? Kak Afrika, bikin makanan yang pedas-pedas dong Oke deh, ini kak Afrika, bikin cirang kerujak dari nasi loh kak Aku masaknya, pake stand kekuar Pertama, halusin bahan-bahannya Henduk, halusin nasi Henduk, sampe lembut kakak Siapin tapioca Lengah, kita campurin dulu yuk Tapioca, kaldu bubuk, daun bawang, dan air Henduk, sampe mengental kakak Campurin deh Henduk, sampe kayak gini kakak Abis sedikit adonan, dan bleh 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 Jadi banyak Goreng, goreng, goreng Di minyak hangat dulu ya Gorengnya aku pake star pan dari stand cooker Ini satu set isi lima Anti lengket dengan lapisan granit cutting Bisa untuk kompor gas dan listrik loh Rekomen buat punya yuk Goreng sampe garing ya kak, cirangnya Buru jahnya, aku halusin bahan-bahannya Aduh, tambahin gula dan asum jawa Aduh, kasih sedikit air ya Wow, udah jadi Apakah ini ayam? Hah, bukan Terus ini apa kak, Efrita? Ini puyam, puyam, pupu ayam Tapi gak pake ayam Ini biasanya jajan es dari sekolah Kudulu loh Ayo siapa yang belum pernah coba? Aku masaknya pake stand cooker Pertama, halusin bawang putih Garam Henduk Halusin nasi Henduk Belum Tambahin air panas Terigo Henduk Tapiokat, telur Minyak Henduk Ini ada sosis yang udah direbus kakak Ditusuk-tusuk ya Hampir sedikit adonan Dan Blut, 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 blut Panas sampai kecoklatan Dan angkat deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati